Sejak dimulai tahun lalu, tahapan pelaksanaan lelang jabatan Kepala Kes Bangpol Kota Bengkulu hingga saat ini masih terhenti. Hal tersebut karena pemerintah kota belum dapat melanjutkan proses lelang jabatan karena belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Untuk yang menjadi kendala pelaksanaan lelang jabatan Kepala Badan Kes Bangpol ini dikarenakan pelaksanaan dimulai saat jabatan wali kota masih di jabat wali kota Helmi Hasan, namun saat ini proses tersebut sudah masuk di masa jabatan penjabat wali kota Arief Gunadi. Dikatakan asisten 2 Sehmi Alnur, pemerintah kota akan melanjutkan proses lelang jabatan Kepala Kes Bangpol dimungkinkan usai pilkada setelah ada pejabat definitif baru. Sementara saat ini jabatan Kepala Badan Kes Bangpol diisi oleh pelaksanaan tugas. Sampai hari ini kan belum bisa dilakukan itu untuk penggantian, masih tetap yang lama. Artinya mungkin nanti setelah proses pemilu selesai, masih akan di jabat pelaksanaan tugas? Ya, untuk sementara itu. Koordinasi dengan Perkumenda, kemudian ke KPU, Bawaslu. Berarti akan tetap di jabat pelaksanaan tugas? Ya, untuk sementara masih. Karena ini proses pemilu juga sudah dekat ya? Ya, ya. Ferdi Duyan, CRB TV melaporkan.